Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan Tuhan masih memberikan kita kesehatan untuk kita dapat beraktifitas Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita masih dapat beribadah Nah untuk itu saya undang Bapak Ibu dan Saudara Saudari bangkit berdiri Kita menghadap Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita Haleluya berdiri Haleluya berdiri Terima kasih 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 Terima kasih. 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 di tanah Mesir, demikian juga lah Tuhan akan mendengar doa dan seruan orang yang tertindas. Meskipun orang-orang semena-mena pada diri kita, ingat Allah tidak akan diam, roda selalu berputar, pada saat di atas dia akan berputar ke bawah, dan pada saat di bawah dia akan berputar ke atas. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Saat ini penindasan bukan hanya tentang yang berkuasa dan rakyat biasa, penindasan bukan hanya tentang yang memiliki akses tak terbatas, dan yang tertinggal dalam segalanya. Tetapi dalam setiap perbedaan yang dimiliki, suku, agama, ras, dan lain-lain, penindasan dapat terjadi. Padahal Allah menempatkan kita di dunia ini agar dapat hidup bersama dan saling bertemu satu sama lain untuk belajar. Belajar menghargai, belajar menghormati, belajar melengkapi. Saat kebijakan negara tidak memihak kepada orang-orang yang lemah. Saat kebijakan gereja tidak memihak kepada orang-orang yang tertindas. Maka sistem hukum sebaik apapun tidak mungkin dapat menegakkan kebenaran dan keadilan. Hanya Allah yang menjadi satu-satunya harapan bagi mereka yang tertindas. Karena tidak satu manusia pun, tidak satu kebijakan pun memihak kepada orang-orang yang tertindas. Untuk itu sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk berbela rasa dengan sesama. Namun Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita justru ikut menikmati keuntungan dari situasi penindasan yang terjadi. Sebagai umat Allah, kita harus ikut serta berperan untuk memutuskan rantai penindasan dengan cara turut ambil bagian dalam aksi nyata. Tidak perlu mengikuti organisasi sosial untuk dapat melakukan aksi. Tidak perlu ikut demo dan lain sebagainya. Ketika melihat penindasan, bersuaralah demi keadilan. Zaman sudah canggih Bapak Ibu. Kita memiliki handphone. Kita dapat bersuara melalui update-update status di sosial media kita. Itu merupakan salah satu aksi nyata bagi kita untuk bersuara demi keadilan. Maka dari itu, putuskanlah rantai penindasan yang selalu dan terus-menerus terulang. Bersuaralah demi keadilan. Tuhan memampukan kita. Amin. Tuhan memampukan kita. Selamat tinggal. Tak akanlah Kristus dalam karya hidupmu, Tolonglah nyembakmu, Udah berhubung kesukur, Tak akan syukur dalam Kristus terlalu. Tuhan Tuhan, suatu panggilan Tuhan, Ut houk official dalam karsimu, Tolonglahan kakimu. Piye selpeli. Bapak-Ibu dan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadiratmu ya Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kami. Di dalam syafaat ini kami berterima kasih ya Tuhan atas firmanmu yang begitu indah, yang selalu mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa masih ada, masih banyak bentuk-bentuk penindasan yang terjadi di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih terus mengingatkan kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau mau menguatkan kami, kiranya Engkau bersedia memampukan kami untuk dapat beraksi yang nyata dalam menyuarakan keadilan, dalam memutus rantai penindasan yang terjadi di sekitar kami ya Tuhan. Terkadang ya Tuhan, melihat hal-hal tersebut, kami memiliki ketakutan ya Tuhan. Kami memiliki kekhawatiran, kecemasan, untuk dapat terlibat, untuk dapat beraksi nyata, dalam membela keadilan dan kebenaran. Maka dari itu ya Tuhan, kami tidak dapat berbuat, kami tidak dapat bertindak apapun selain melihat dan berdiam diri. Kami mohon kuasamu ya Tuhan, untuk dapat memampukan kami, melakukan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam doa syafat ini juga, kami ingin berdoa untuk gereja yang kami cintai. GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta. Kiranya Kau berkati ya Tuhan, program-program yang sudah berjalan maupun yang telah direncanakan. Baik itu, ibadah yang masih dilakukan secara online. Baik itu, rencana regenerasi kepengurusan pelkat-pelkat. Baik itu, rencana penuguhan Sidi yang akan dilakukan pada bulan depan. Dan program-program yang lainnya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar. Dan apapun yang kami lakukan, kegiatan di dalam gereja ini, itu boleh dapat mempermuliakan namamu ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk KMJ, PHMJ, majelis jemaat, koordinator sektor, pengurus komisi ya Tuhan, pengurus pelkat, dan juga karyawan kantor. Kiranya kau berkati ya Tuhan mereka semua, sehingga mereka dapat melayani-Mu, mereka dapat melakukan tugas dan panggilan mereka dengan hati yang sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu di GPIB Shalom Jakarta. Kami serahkan jemaat-Mu yang mungkin sedang dalam keadaan lemah tubuh, sakit. Kiranya kau berkati mereka ya Tuhan, kau jamah tepat di bagian yang mereka rasakan sakit. Sehingga pemulihan, kesembuhan nyata di dalam hidup mereka, dan kuasamu, namamu, boleh mereka agungkan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat GPIB Shalom Jakarta yang mungkin sedang dalam pergumulan bekerja ya Tuhan. Kiranya kau selalu berikan mereka semangat di dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya kau jauhkan dari segala macam rasa lelah, letih, apapun itu ya Tuhan. Dan kiranya apa yang mereka lakukan itu boleh dapat menjadi berkat bagi diri mereka sesama dan juga kemuliaan bagi namamu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu di GPIB Shalom Jakarta yang mungkin sedang bergumul di dalam kehidupan mereka. Apapun itu pergumulan mereka ya Tuhan, apapun itu permasalahan hidup mereka. Kiranya kau campur tangan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Karena Engkau menjaga mereka, Engkau melindungi mereka, Engkau menaungi, menyertai mereka ya Tuhan. Sehingga mereka tidak merasa ditinggalkan olehmu dan mereka dapat tetap terus mengandalkan Engkau di dalam mereka menjalani kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa, negara kami, Indonesia ya Tuhan. Baru-baru ini ya Tuhan telah terjadi banyak hal yang tidak mengenakkan untuk didengar. Kiranya ya Tuhan, Kau saja yang menjaga, melindungi, menaungi, menyertai negara ini ya Tuhan. Sehingga segala sesuatunya terjadi itu berdasarkan rencanamu ya Tuhan. Dan apapun yang terjadi, ajarkan kami untuk percaya bahwa rencanamu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami berdoa untuk kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya Tuhan. Sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia ya Tuhan. Berkati juga pejabat-pejabat pemerintah, kiranya Engkau saja ya Tuhan yang mengepalai pejabat-pejabat pemerintah Indonesia. Sehingga kuasa-Mu nyata di dalam kepemimpinan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk kami yang sudah boleh hadir dalam ibadah pada malam hari ini. Kiranya Kau selalu berikan kami kesehatan, Kau berikan kami kekuatan di dalam kami menjalankan aktivitas kami, kegiatan kami, pekerjaan kami ya Tuhan. Layakan kami pakai kami selalu untuk kami dapat menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam pergumulan kami, kiranya Engkau selalu campur tangan ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, kehadiran kami, baik di dalam rumah tangga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami, dan di dalam lingkungan masyarakat, itu boleh mendatangkan damai sejahtera yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafat kami ya Tuhan, yang kami panjatkan, hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir kami akan kesalahan kami, dan menjana kami berdoa. Jumaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ketujuh yang menyatakan Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami. Inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kami mengimani sungguh bahwa kasih dan kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami. Dan hikmat-Mu melingkupi kami yang mengelolanya. Di dalam kasih dan kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima menonton.